kartun masih Naruto kalau dulu kan zamannya Dragon Ball terus Doraemon Yu Yu Hakusho banyaklah yang paling edit top 5 mungkin saat ini Naruto Slam Dunk yang voli itu haiku Tsubasa sama yang lagi demen apa ya Boruto paling yang paling baru ya kadang suka malu aja sih apa ya ibaratnya orang dewasa tapi masih nonton kartun kayak gitu kan agak mana itu enggak sih enggak cuman anime eh regret dulu suka yang bayi-bayi tuh terus The Simpson suka Marsupilami suka motivasi Aduh motivasi segala nih kalau dulu seneng kartun karena pengen apa ya tertarik aja sih gitu tertarik untuk ini gimana sih cara bikinnya lebih ke sana sih nggak terlalu gimana-gimana sih karena apa ya ya udah hiburan aja sih tapi kadang gini ada beberapa kartun yang dia memang runtukannya untuk anak-anak-anak tapi bahasanya keren gitu kalau menurut orang sih kayak gitu ya kayak di di potongan episode-nya Cibimaru Kocan ada kalimat yang gini entah siapa itu kayaknya ibunya deh kamu kenapa diam saja eh apa kamu tidak ingin seperti orang lain blablabla punya ini dan itu gitu lah kurang lebih kayak gitu terus Cibimaru jawabnya gini eh aku tidak peduli dia ya dia aku ya aku kita berbeda blablabla kayak gitu lah itu kayak kayak anjir ini bahasa orang dewasa gitu loh emang anak kecil ngerti dengan kalimat kayak gini jadi kayak apa ya disisipin semacam apa dong influence kayak gitulah keren sih aduh susah ya jawabnya kalau dibilang manfaat sih mungkin karena beberapa kuatnya aja sih kayak dulu pengalaman orang waktu sekolah SMK dulu ada ujian praktik ujian praktiknya itu sepak bola bola voli sama basket kurangkan sebetulnya lemah di bidang olahraga tapi kalau sepak bola kayaknya emang tradisinya anak Indonesia ya terus kalau voli kebetulan pada saat itu lagi doyan juga jadi oke lah berani nah basket nih justru orang belajar beberapa trik basket dari serial selendang malah belajar layak belajar dribble belajar passing itu tuh kurang sama sekali blank masalah basket dan justru belajar dari kartun malah nilainya cukup memuaskan sih bagi orang yang nol besar dari basket ya kurang lupa ini kuat dari kartun apa gitu tapi isinya kurang lebih begini jika kamu punya 100% kemungkinan dan 99% nya adalah gagal maka kamu pegang baik-baik dan lakukan baik-baik karena kamu masih punya 1% kemungkinan untuk berhasil kurang cuma megang kata-kata itu doang sih satu you 2 penyerone bilik kan 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 kan